Mengapa bulan Al-Muharram dikhususkan dengan penyebutan Syahrullah, bulan Allah? Kenapa enggak bulan-bulan lain? Kenapa bulan Al-Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah? Maka dijelaskan oleh Imam Assyuti rahimahullah Ini disebutkan perkataan Imam Assyuti dalam kitab Yang ditulis oleh Ibn Ullan Beliau mengatakan Imam Assyuti berkata Aku ditanya Aku ditanya kenapa Al-Muharram disebut dengan Syahrullah, bulan Allah? Tidak pada bulan-bulan yang lain Tidak pada bulan-bulan yang lain Padahal dalam satu tahun itu ada bulan-bulan yang lebih baik Daripada bulan Al-Muharram Seperti Ramadhan Kenapa Ramadhan tidak dinamakan Syahrullah, bulan Allah? Maka Kata Imam Assyuti aku dapati Untuk menjawabnya adalah Karena nama ini adalah nama Islami Beda dengan nama bulan-bulan lainnya Muharram ini adalah nama Islami Arti nama Islami memang adanya hanya di zaman Rasulullah Al-Muharram Tidak ada di zaman Jahiliyah Dan adalah bulan Al-Muharram di masa Jahiliyah disebut dengan nama apa? Safar yang pertama Safarul Awal Nah itu dia Dan bulan yang kedua disebut dengan bulan Safar yang kedua Ketika datang Islam Maka Allah menamainya sebagai Al-Muharram Maka pantas digandingkan nama Allah padanya Syahrullah Bulan Allah Kenapa dia? Karena bulan Al-Muharram nama langsung dari siapa? Allah SWT Terima kasih telah menonton!